Halo cucupers, udah gak kerasa ya udah masuk episode 7 aja. Buat yang udah penasaran banget nih, mending langsung aja yuk kita bahas aja. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Honyok berhasil lolos karena dibantu Jaihon. Honyok memencet alarm mobil yang mengakibatkan monster menyerang mobil tersebut. Honyok dan Jaihon memanfaatkan situasi. Jisho, Hyunso, dan Sangok keluar namun terjatuh yang membuat monster pelari ingin menyerangnya. Namun tiba-tiba Honyok menabraknya dan semua memasuki mobil. Namun ternyata di ruangan bawah terdapat banyak monster yang mengejar mereka. Setiap monster mengejar yang mengakibatkan mereka mengalami luka. Mereka keluar dari mobil dan melawan monster hingga Gilsoft datang dan membakar mereka semua. Kakek dan Suyong diserang monster laba-laba. Di sini nyawa Suyong terancam. Warga malah panik dengan judisnya. Honyok berkata, buat apa latihan kalau kalian pengecut? Kakek diserang dengan sigap Honyok dan Yori membantu. Begitu juga warga yang lain. Ini gimana sih masa perempuan yang berani? Sedangkan laki-laki bersembunyi di tempat penitipan anak. Suyong datang membawa api dan melempar ke arah monster. Seketika itu juga, Hyunso melawan monster laba-laba hingga mati. Terlihat semua kaget dan shock. Hyunso diberi pilihan ingin tinggal di dalam atau bersama mereka. Hyunso pun memilih untuk tinggal bersama mereka. Yori memberi P3K untuk Sang Ok dan mengobrol tentang hidup yang membuat Sang Ok mulai tersadar. Sang Ok pun meminta tolong kepada Yori untuk membersihkan mukanya. Tapi Yori terlihat shock dengan luka yang dia dapat. Di toko sualayan, Hyunso ingin memakan dan mengambil porsinya. Tapi warga malah melihatnya dengan tatapan yang aneh. Hyunso dan Sang Ok bertemu untuk makan namun terlihat canggung. Gilso datang dan menyuruh mereka makan bersama. Dengan caranya Gilso memberi nasihat yang membuat mereka langsung memakan dengan lahap. Honyok mendatangi kakek dan berkata air mulai tercemar. Dan menanyakan keadaannya dia yang tadi diserang monster. Mereka berdua menuju basement tapi disana ada warga yang mengambil paket. Kakek mencoba membetulkan mobil agar mereka bisa keluar untuk mencari stok makanan dan lain-lain. Seorang warga mendengar percakapan mereka. Dan warga lainnya berkumpul membagikan paket mereka. Sedangkan Ikyong akhirnya dibebaskan. Militer memberitahu kalau Hyunso adalah monster emas yang harus melewati hari ke-15. Bila Hyunso gagal, dia akan berubah menjadi monster yang harus dibunuh. Warga seorang laki-laki berkacamata ini datang memasuki ruang CCTV dan melihat susunan rencana Honyok. Sepertinya dia bakalan salah paham nih sama keadaan ini. Dia datang ke mereka yang sedang merapikan makanan dan mengamuk dan mengoce tidak jelas yang membuat mereka semua kebingungan. Sang Ok datang dan menyeret si pria kacamata ke depan gerbang dan menyuruhnya pergi. Semua warga melihatnya, tampak heran. Gilso datang dan menghampiri dan berkata, Orang bodoh seperti mula yang akan mati duluan. Sadarlah kau yang bertanggung jawab atas nyawamu. Semua berkumpul dan berdiskusi akan mereka yang mencari makanan di toko terdekat. Pak Gilso akan memantau sekitar. Kakek menyiapkan mobil. Seorang warga bertanya, siapa yang akan keluar? Honyok berkata, karena ini penting yang keluar adalah yang mampu. Ji So sedang bermain gitar dan bernyanyi. Yun So yang mendengarnya merasa nyaman dan meminta Ji So untuk bernyanyi lagi. Kita diperhatikan oleh suasana gedung. Honyok sedang melakukan pembuangan di kamar mandi. Tapi Ji So datang dan menyuruhnya dia untuk keluar dengan cepat. Karena terlihat dia tidak kuat lagi untuk menahannya. Tapi karena Honyok sangat bodoh amat, dia membiarkan Ji So menunggu. Tak lama Ji So pun mengalami pingsan. Honyok mencoba memeriksa, ternyata Ji So mengalami husus buntu di mana dia harus dioperasi. Honyok berdiskusi kalau Ji So harus melakukan operasi secepatnya. Dan mereka membutuhkan peralatan operasi. Karena gedung tidak memiliki begitu banyak alat, yang pergi mencari adalah Sang Ok, Yun So, dan Yori. Karena Yori tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan saat operasi. Mereka bertiga menggunakan mobil yang telah disediakan. Sedangkan Honyok dan warga di sana mulai menyiapkan ruang yang sangat steril. Ji So sudah mulai bersiap untuk dioperasi. Sedangkan Sang Ok, Yun So, dan Yori bersiap untuk keluar dari gedung. Diperlihatkan masa lalu Yun So yang sedang menegur anak murid lain. Terlihat Yun So anak yang periang dan baik. Tapi sepertinya anak lelaki ini tidak senang dengan Yun So yang membuatnya dibully. Ini yang mengakibatkan dia tidak ingin hidup. Mobil pun keluar, tapi seketika mobil terguling hingga membuat mereka bertiga terluka parah. Nah, halau Joutubers, dibuat penasaran kan sama endingnya? Siapa sih yang mau membalikan mobilnya tersebut? Masa tiba-tiba terbalik gitu aja sih? So, tunggu terus ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!